Hadir dengan SoC Flagship Quadcom Snapdragon 855 Plus dan RAM 12GB, Realme X2 Pro ini apakah layak menyandang gelar The New Flagship Killer? Mbak Gadget akan kupas tuntas buat Gadget Lover. Hai Gadget Lover, Assalamualaikum, balik lagi bareng Mbak Gadget di channel Youtube Gadget Empire. Ini cukup mengejutkan, Realme Indonesia menghadirkan seri flagship di lini Realme X dengan hadirnya seri Realme X2 Pro. Dengan harga yang ditawarkan, apakah Realme X2 Pro ini layak disebut sebagai flagship killer? Ini adalah 7 hal yang wajib kamu ketahui mengenai Realme X2 Pro. Tonton videonya sampai habis ya, karena yang nomor 7 bakal bikin Gadget Lover menggeleng-gelengkan kepala deh pokoknya. Nah, sebelum kita lanjut, buat yang belum subscribe, pastikan kalian udah subscribe ya, nyalakan lonceng notifikasinya juga, dan di-like videonya. Dengan SoC Quadcom Snapdragon 855 Plus yang digunakan juga di Asus ROG Phone 2 dan Black Shark 2 Pro, Snapdragon 855 Plus ini punya performa Core GPU 5% lebih cepat dan rendering GPU 15% lebih cepat dibandingkan Snapdragon 855. Dengan Snapdragon 855 Plus, Realme X2 Pro akan siap mendukung Snapdragon Elite Gaming dan tampilan Quad HD Plus saat bermain game. Seri tertinggi dari Realme X2 Pro yang bagai gadget pakai ini hadir dengan RAM LPDDR4X 12GB dan ROM 256GB dengan teknologi UFS 3.0. Sehingga proses read dan write data lebih cepat. Buka aplikasi, game, atau menyimpan foto dan video lebih cepat. Dari hasil benchmark, performa Realme X2 Pro ini benar-benar bisa menyaingi smartphone flagship lain yang hadir dengan harga di atas Rp10 juta. Dari experience gaming, Realme X2 Pro ini smooth banget. Selain bisa menghasilkan performa yang lancar, Realme X2 Pro didukung dengan display 90Hz yang bikin pergerakan dalam game terlihat lebih smooth lagi. Dengan UI Color OS 6.1 berbasis Android 9 Pie, disematkan juga game space yang bikin experience gaming di smartphone ini lebih maksimal. Di Realme X2 Pro ini juga didukung dengan teknologi Hyper Boost 2.0. Dengan teknologi ini, experience gaming terasa lebih maksimal dengan tampilan yang jelas dan frame rate yang stabil dengan bantuan frame boost 2.0. Sensitivitas touchscreen lebih cepat dengan touch boost 2.0 dan adanya tactical linear motor yang memberikan experience vibration saat kita bermain game. Saat bermain PUBG Mobile contohnya, level getaran akan terasa beda saat kita menggunakan senjata atau lainnya. Meski punya performa yang super kencang, kita nggak perlu khawatir dengan stabilitas suhu karena Realme X2 Pro ini sudah disematkan juga visi liquid cooling dengan cakupan hingga 1400 mm persegi atau 100% dari luas permukaan thermal utamanya. Penggunaan lembar multi-layer dengan serat carbon super konduktor di Realme X2 Pro ini bisa memaksimalkan pendinginan smartphone saat kita gunakan secara maksimal. Nah, dari segi layar, panel layar yang digunakan di Realme X2 Pro ini adalah panel Super AMOLED yang berukuran 6,5 inch yang punya resolusi dan screen to body ratio yang cukup lebar. Buat memaksimalkan main game, terdapat opsi untuk meningkatkan refresh rate layar menjadi 90Hz agar bisa menyesuaikan dengan fps game yang dihasilkan sehingga tampilan lebih smooth. Selain tampilan layarnya yang jernih, layarnya ini juga punya maximum brightness 1000 nits sehingga tetap nyaman digunakan di bawah sinar matahari. Panel layar Realme X2 Pro sudah memiliki sertifikasi tough rainline sehingga bisa terjamin aman dan nyaman di mata. Selain itu, layar Realme X2 Pro ini mendukung teknologi HDR10+, dan 100% color gamut DCI-P3 sehingga tampilan benar-benar jernih dan detail. Di layarnya ini disematkan juga on-screen fingerprint yang aksesnya cuma butuh waktu sekitar 0,2 detik saja untuk membuka layar. Fitur off-screen lock atau yang biasa dikenal dengan always on display juga bisa kita aktifkan di layarnya ini. Nah, nggak ketinggalan juga di layar Realme X2 Pro ini sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5, jadi cukup aman dari goresan dan benturan. Tidak bakalan puas rasanya kalau kita main game tanpa dukungan audio yang mempuni. Realme X2 Pro ini menggunakan dual speaker ultralinear yang sudah mendukung Dolby Atmos dan Hi-Res Sound Quality untuk memaksimalkan experience gaming dan multimedia di smartphone ini. Dual speakernya ini terletak di bagian bawah samping USB Type-C dan speaker grill di bagian atas layarnya. Akhirnya, experience gaming dan multimedia akan lebih maksimal lagi dengan menggunakan headset. Mode audio bisa kita atur di menu Dolby Atmos disesuaikan dengan penggunaan smartphone dan selera kita. Bukan smartphone flagship namanya kalau nggak punya kemampuan fotografi yang lengkap dan bisa diandelin. Karena di Realme X2 Pro ini hadir dengan quad camera 64MP yang dilengkapi dengan kamera telephoto 5x hybrid optical zoom, bahkan kita bisa memperbesar zoom dengan hybrid zoom hingga 20x pembesaran. Bisa dilihat dari foto ini, dengan jarak yang sangat jauh, kita bisa lihat seseorang sedang ada di dalam sebuah ruangan kantor di gedung yang sangat jauh jaraknya. Kamera utamanya menggunakan sensor Samsung ISOCELL GW1 dengan aperture besar dan lensa 6P. Dengan teknologi quad buyer yang bisa menggabungkan 4 piksel yang berdekatan menjadi 1 piksel besar 1.6 mikron. Peningkatan resolusi dan kualitas foto yang diambil menggunakan Realme X2 Pro bisa menghasilkan foto yang detail di berbagai kondisi pencahayaan. Nah, untuk menghasilkan foto yang jelas dan detail di malam hari, terdapat fitur Nightscape 2.0 yang menggabungkan AI dan multiframe sintesis sehingga mengurangi noise, shake, overexposure, dan meningkatkan dynamic range sehingga kecerahan dan detail yang didapatkan lebih maksimal lagi. Lensa ultrawide anglenya ini punya sudut pandang 115 derajat beresolusi 8MP dengan aperture f2.2 yang mendukung PDAF juga. Pengambilan foto lenscap bisa menghasilkan foto yang tetap jelas dan detail dengan cakupan area yang lebih luas juga. Dengan lensa ultrawide-nya ini, kita juga bisa meng-capture foto dengan jarak yang sangat dekat hingga 2,5 cm super makro. Dan hasil foto yang didapatkan terlihat lebih jelas dan lebih detail. Lensa keempat adalah portrait lens yang sangat berguna buat kita yang suka berkreasi dengan foto menggunakan berbagai filter. Sehingga foto yang dihasilkan mempunyai gaya dan warna tersendiri sesuai dengan karakter. Dengan penangkapan cahaya dan kontras yang maksimal, penerapan filter dengan gaya retro seperti ini terlihat natural, tapi tetap jelas dan detail. Buat gadget lover yang suka selfie, Realme X2 Pro dilengkapi dengan kamera selfie 16MP yang menggunakan lensa 5P dan dilengkapi juga dengan AI Beauty. Teknologi Quad Buyer 4-in-1 juga disematkan di kamera selfie-nya, sehingga hasil selfie di berbagai kondisi pencahayaan bisa maksimal banget. Banyak fitur AI Beauty yang bisa kita gunakan dengan kamera selfie-nya, sehingga bisa menghasilkan foto selfie yang sesuai dengan keinginan kita. Dan nggak ketinggalan, adanya fitur selfie Nightscape bisa memaksimalkan foto selfie di kondisi kurang cahaya. Di penghujung tahun 2019 ini, penggunaan sosial media lebih aktif menggunakan video saat menceritakan dan membagikan momen-momen dan experience. Realme X2 Pro ini juga ternyata mendukung video grafik yang cukup bagus. Resolusi video yang bisa di-capture bisa mencapai 4K dan sudah dilengkapi juga dengan algoritma UIS, super anti-shake terbaru, dan built-in sensor gyroscope, sehingga video yang dihasilkan akan lebih stabil dan minim goncangan. Fitur stabilisasi video dengan AIS bisa digunakan di kamera belakang maupun kamera selfie-nya. Wow, ini keren banget sih kalau menurut bagi gadget. Dengan lensa wide angle-nya, kita bisa capture video 360 derajat dan video slow-mo hingga 960 fps di resolusi 720p. Bukan flagship namanya kalau smartphone nggak didesain dengan maksimal. Realme X2 Pro ini hadir dengan desain bodi berlapis kaca yang dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Bodi belakangnya ini menggunakan desain 3D sehingga nyaman digenggaman. Finishing cutting di bagian tepinya juga halus banget. Dan warna lunar white punya mbak gadget ini bisa memantulkan warna pelangi yang keren banget. Bezel samping berbahan metal dengan aksen warna silver yang terasa kokoh. Di bezel sampingnya ini terdapat 4 list warna hitam yang berfungsi sebagai Wi-Fi X antenna dengan 4x4 antenna dual game MIMO. Sehingga koneksi Wi-Fi akan tetap stabil mesti smartphone kita gunakan dengan berbagai posisi saat kita bermain game. Nah untuk mendukung performa yang super kencang, Realme X2 Pro ini dibekali dengan baterai yang cukup besar yaitu 4000 mAh. Dengan penerapan teknologi AI dalam mengatur kinerja smartphone, baterai dari Realme X2 Pro ini bisa tahan seharian dengan penggunaan yang cukup padat. Saat Realme X2 Pro ini butuh di charge, mbak gadget nggak butuh waktu lama. Karena Realme X2 Pro ini udah dibekali juga dengan Super VOOC Flash Charge yang berkapasitas 50W. Dengan charger ini baterai bisa terisi hingga 80% hanya dalam waktu 30 menit saja. Dan smartphone ini bisa terisi penuh di kisaran waktu 35 menit saja. Udah nggak jamannya lagi kayaknya meski charging sambil ditinggal tidur. Cukup ditinggal cuci muka aja, smartphone ini udah keisi penuh dayanya. Nah nggak sadar kan kalian udah nggeleng-gelengin kepala, liat sekencang apa Realme X2 Pro ini bisa ngecas sampe full. Nah gadget lover, dengan harga yang ditawarkan Realme X2 Pro ini dibandingkan dengan fitur dan performanya, apakah sudah pantas gelar Flexi Killer ini disematkan di Realme X2 Pro di penghujung tahun 2019 ini? Kirim komentar kalian di bawah ya, kita berdiskusi bareng mengenai Realme X2 Pro. Sekian dulu review Mbak Gadget mengenai Realme X2 Pro kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan referensi gadget lover sebelum memilih smartphone. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Youtube Gadget Empire dengan cara klik thumbs up, subscribe, dan di-share video-video dari channel Youtube Gadget Empire. Mbak Gadget, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review smartphone berikutnya. Dadah!